Bila menengkapkan minat baca di Papua Barat, perpustakaan umum daerah, Provinsi Papua Barat menggelar perpustakaan kelinik ke sekolah, serta menggelar lomba perpustakaan sekolah, serta lomba cerita rakyat. Dengan moto, buku, buka, baca, bisa. Perpustakaan daerah berusaha untuk mewujudkan generasi yang semakin bertumbuh dan berkembang, khususnya dalam bidang membaca. Salah satu petugas perpustakaan umum daerah, Provinsi Papua Barat, Deli Baransano mengatakan, di tahun 2017, minat baca meningkat khususnya bagi kalangan mahasiswa. Buku-buku yang banyak dibaca mahasiswa meliputi ilmu sosial dan ilmu terapan teknologi dan kesastraan. Sedangkan peminat dari kalangan pelajar SD SMP dan SMA setiap harinya juga meminjam buku untuk dibawa pulang. Selain membaca di perpustakaan umum daerah Provinsi Papua Barat yang dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, para pelajar diperbolehkan meminjam buku untuk dibawa pulang dengan ketentuan telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Dengan batas meminjam buku selama 3 hari, para pelajar akan didenda Rp. 1.000 per buku jika dalam waktu yang ditentukan, buku tidak dikembalikan. Untuk tahun 2017, sangat meningkat, terutama di kalangan mahasiswa itu paling banyak yang menunjukkan setiap hari. Mereka minat bacanya itu yang buku yang nomor kelas 300, ilmu sosial, kemudian 600 ilmu-ilmu terapan teknologi, ada juga yang 500 ilmu murni. Untuk meningkatkan pelayanan dan minat baca, Deli mengatakan pihaknya telah melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya, perpustakaan keliling dengan mengunjungi sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA per 3 bulan. Sebanyak 5 kali dengan menggunakan 3 mobil keliling untuk masing-masing sekolah. Selain perpustakaan keliling, kegiatan lainnya adalah lombar perpustakaan dan lomba cerita rakyat. Dengan adanya perpustakaan daerah, diharapkan akan dapat menumbuh kembangkan minat baca, khususnya di kalangan pelajar, bahkan masyarakat umum. Perpustakaan daerah Papua Barat menggunakan sistem layanan terbuka open access, di mana pengguna bebas mencari, memilih, dan mengambil buku langsung ke rak yang tersedia. Dari tahun 2016, tercatat ada 4.810 pengunjung, sedangkan berdasarkan data Januari hingga Agustus 2017, tercatat 1.563 pengunjung. Christine Bula Mei mengabarkan.